Maka Abdul Muttalib kakinya bangga sekali, datang. Sangat senang pada saat itu dia berkata, Sungguh pada cucuku atau anakku ini ada perkara besar. Lalu Abdul Muttalib pun membawa bayi Nabi SAW ke Kaabah saat baru lahir dan ia yang memberi nama Muhammad. Yang memberi nama Muhammad. Baik. Ada sedikit rahasia masalah nama Muhammad ini. Perlu teman-teman tahu, Nama Muhammad sebelum Nabi Muhammad SAW tidak dikenal oleh orang-orang Arab. Tidak ada satupun orang Arab bernama Muhammad pada saat itu. Belum ada. Terus dari mana nama ini? Ku Abdul Muttalib bisa berikan nama cucunya. Ada kisahnya. Jauh sebelum lahir Nabi SAW, Abdul Muttalib pernah jalan-jalan ke negeri Syam bersama dengan tiga orang sahabatnya. Yang pertama Sulaiman bin Mujazi'ah, salah satu kepala suku di Mekah. Yang kedua Hulaila bin Hajij. Dan yang ketiga Himran bin Rabi'ah. Tiga orang ini bersama Abdul Muttalib, empat orang ini beri ke negeri Syam. Pas tiba di negeri Syam, ada salah satu pendeta Nasrani menemui mereka lalu berkata, Kalian dari mana? Kata Abdul Muttalib dari Jazirah Arab. Dari mana? Tepatnya dari kota Mekah. Kata pendeta itu, dari kota kalian nanti akan keluar Nabi terakhir. Dan Nabi terakhir itu bernama Muhammad. Kata Abdul Muttalib dari mana? Kau tahu itu semua? Dari kitab kami. Dalam Injil disebutkan. Namanya Muhammad. Maka keempat orang ini bertekad pada saat itu untuk memberikan nama kalau mereka dikaruniai anak selaito atau cucu Muhammad. Dan dari empat orang ini, pada saat balik ke Mekah, orang yang pertama mendapatkan cucu, laki-laki adalah Abdul Muttalib. Itulah Nabi Muhammad SAW. Maka dia pun mengangkat bayi Nabi SAW lalu keliling di dekat kabar lalu mengatakan anak ini memiliki perkara yang besar. Aku memberikan nama Muhammad.